Semangat pagi, perkenalkan nama saya Raffi Mawak Lasli, biasa dipanggil Raffi. Saya merupakan mining engineer atau biasa supervisor di BMO2. Saya Benny Sufriato, disini saya sebagai safety foreman Seth Samarata. Saya Rada Eko Putra Maris, biasa dipanggil Ervan. Saya disini sebagai geologis atau sebagai supervisor. Nama saya Aldi Agus Dewan, Jabatan Environment Supervisor di Departemen Environment PT. Brokong. Untuk jobless mining engineer sendiri, yaitu untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Kemudian kita juga memperhatikan aspek-aspek dari mining practice dan juga aspek mereka tiga. Saya sesuai dengan jobless di mana saya melakukan evaluasi prosedur kerja terhadap pitaraga supaya kegiatan tersebut berjalan sesuai SOP yang ada di prosedur Brokong. Terutama kegiatan-kegiatan area ekris yang ada di Seth Samarata, dipastikan aman, semuanya berjalan aman dan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah disini saya melakukan aktivitas sesuai dengan jadwal yaitu sembilan tiga aktivitas kegiatan. Di antaranya yaitu kegiatan yang ada di area ekris, maupun di area workshop, maupun di area pertambangan. Di deskripsi saya di mining operation khususnya di band 2 adalah Pertama adalah melakukan monitornya kait dengan produk kol kita disini secara kualitas dan kualitas. Secara kualitasnya seperti apa? Kita menjaga jangan ada produk kita yang ada di usi kontaminan dan bone hole. Kemudian secara kualitas, kita memastikan bahwa batu bara yang dianggil di pip itu sesuai dengan batu bara yang ada di model kita. Itu tugas selanjutnya adalah kita melakukan update model. Jika terdapat deviasi, secara kuat di lapangan, kita akan melakukan update model tersebut di model yang terbaru. Kemudian yang tugas selanjutnya adalah kita melakukan koreasi dengan penyelitrakan cerita untuk di demo rumah sendiri, wadah-wadah dan rumah, melakukan koreasi terkait dengan bagaimana untuk kita kan kursi dan sebagainya. Di bidang pengelolaan lingkungan, di mana pengelolaan lingkungan itu sendiri mencaput, yaitu pengelolaan lahan, pengelolaan air asam tambang ataupun air limbah tambang, kemudian pengelolaan B3 dan limbah B3, sampai dengan pengelolaan kualitas udara. Di mana di masing-masing aspek tersebut dilakukan kegiatan planning atau perencanaan, kemudian kegiatan monitoring ataupun progres lapangan, kita memonitoring bagaimana perkembangan proyek yang kita laksanakan. Kemudian di akhir, kita melakukan evaluasi sampai dengan melakukan tindakan perbaikan jika masih terdapat dan tidak sesuai pada pelaksanaan proyek yang dilakukan. Ataupun pada kegiatan pengelolaan lingkungan kita masih terdapat hal yang dirasa perlu untuk dilakukan improvement atau development. Untuk keseruan bekerja sebagai mining engineer sendiri, kita banyak ketemu dengan orang-orang lain, seperti mitra-mitra kerja kita seperti PT Buma dan juga PT Pama. Kita banyak berkenal dengan orang-orang baru dan juga berinteraksi dengan orang-orang baru. Keseruan di saya melakukan kegiatan ini yaitu sebagai amal ibadah atau apa ya, dan kita juga melakukan pendekatan terhadap mitra kerja agar sama-sama bisa melakukan kegiatan secara aman, utama bisa bekerja sama dengan baik dan tidak ada kecelakaan yang terjadi nantinya. Untuk keseluruhannya di sini, di PT Buma 2, di sini kekeluarganya sangat lempak sekali. Jadi kita satu sama lain, istilahnya ya bukan hanya sebagai partner kerja saja, kita sudah sebagai sahabat di sini. Jika ada satu doktor kemen yang merasa kekurangan, kita akan selalu mengisinya. Kekeluarganya itu paling penting untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, jadi kerja ditambang itu tidak membosankan. Untuk hal-hal yang seru atau keseruan di pekerjaan saya sendiri, yaitu saya dapat melakukan kegiatan pengolahan lingkungan sesuai dengan hal yang kita rencanakan di awal, di mana kita dapat melakukan intervensi terkait ketidaksesuaian di lapangan, kemudian saya dapat melakukan tindakan perbaikan, di mana saya berjalan langsung ke lapangan, dan kemudian dari hal tersebut, saya melakukan monitoring bagaimana hasilnya untuk pengolahan lingkungan agar berdepannya bisa lebih baik lagi dan berlanjut di PT. Brokaw. Selain itu, saya melakukan kunjungan lapangan ke lokasi langsung untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar. Ada pun keseruannya itu ya, adalah saya bisa memberikan manfaat banyak kepada orang-orang di sekitar melalui program yang saya lakukan di pertambangan ini.